Kalau kamu juga berencana untuk pergi naik pesawat untuk pertama kalinya dalam waktu yang dekat ini Kamu gak usah khawatir Disini saya mau membagikan tutorial naik pesawat terbang Dari mulai membeli tiket pesawat, pergi ke bandara, naik ke pesawat, hingga sampai ke bandara tujuan Langsung aja yuk Ada banyak cara yang bisa kita pilih untuk membeli tiket pesawat Cara yang paling konfisional adalah membelinya langsung dengan mendatangi kantor maskapai Ataupun kantor travel agent Nah selain mendatangi langsung, kita juga bisa memesan dengan cara menelpon Easy kan? Tapi di jaman yang modern ini kita bisa memesan melalui website dan aplikasi maskapainya Atau melalui website dan aplikasi travel agent seperti Traveloka, Ticket.com, dan yang lainnya Informasi penting ya teman-teman Harga tiket pesawat itu gak selalu sama setiap harinya Jadi kita harus pinter-pinter mencari peluang Rajin-rajin kecek agar bisa membeli dengan harga yang murah Persiapan sebelum pergi ke bandara Nah saya sangat menyarankan sekali kepada teman-teman Untuk mempersiapkan berbagai keperluan Maksimal itu hal min 1 keberangkatan Supaya kita itu gak terburu-buru di hari keberangkatan Jangan sampai ketinggalan dokumen Oh my gosh Jangan sampai Kalau kita ketinggalan dokumen Kita juga bakal gagal terbang Gak mau kan? Oh no! Yang pertama adalah KTP KTP ini jika kita naik pesawat dengan tujuan domestik Atau di dalam negeri Maka wajib sekali untuk membawa KTP Nah KTPnya harus asli dan bukan fotokopi Jika gak ada KTP Kamu juga bisa membawa seperti kartu identitas yang lainnya Seperti SIM ataupun pasport Nah untuk penerbangan ke luar negeri Yaitu kita dapat membawa pasport Pasport itu adalah sebagai peganti KTP kita di luar negeri Jadi pastikan juga pasport kita ini tidak kadal warsa Ataupun expired dalam 6 bulan ke depan Karena pasportnya ini tidak akan bisa kita pakai Jika sudah 6 bulan menjelang tanggal berlakunya berakhir Jadi lihat dulu, cek dulu sebelum pesertikan Nah jika kita pergi ke negara yang tidak bebas visa Maka pastikan kita sudah mengajukan visa untuk memasuki negara tersebut Nah tanpa visa kita pasti akan ditolak dan dideportasi saat tiba di negara tujuan Untuk pembuatan visa akan saya buatkan video khusus untuk teman-teman semuanya Tiket pesawat, membawa soft copy tiketnya yang ada di email ataupun ponsel kita Nah tapi untuk berjaga-jaga aja nih teman-teman Dari hal-hal yang gak diinginkan Maka kita boleh bawa juga tiket yang sudah di print Ketiga yaitu adalah barang bawaan Nah ini penting banget teman-teman Dimana barang-barang yang kita bawa ke pesawat itu dibagi menjadi 2 kategori Yaitu adalah bagasi kabin dan bagasi yang tercatat Nah bagasi kabin itu apa sih? Banyak banget yang teman-teman ini nanya banget ke aku Oke aku jelasin disini Barang-barang yang akan kita bawa ke dalam kabin pesawat Entah itu tas ataupun koper Ataupun barang lainnya yang kita bawa sendiri dengan tangan Nah sedangkan bagasi tercatat Itu adalah barang-barang yang akan kita masukkan ke dalam bagasi pesawat Nah seperti koper yang besar Tas besar Kardus Ataupun barang-barang kayak elektronik Ataupun sports, olahraga Nah semua itu serahkan di counter check-in di bandara Timbang berat tas dan bagasi Untuk barang yang dibawa ke kabin Kita hanya diperbolehkan membawa 1 koper dan 1 tas kecil Berat maksimal yang diperbolehkan yaitu adalah antara 7 kg hingga 9 kg Jadi itu semua tergantung dari maskapainya Dan semua total barang bawaan kita itu termasuk koper, tas dan yang lain-lainnya itu Tidak boleh melebihi dari batas ketentuan tersebut Dan selain itu juga kita juga boleh membawa 1 koper besar Dengan ukuran maksimal 56 cm x 36 cm dan x 23 cm Tujuannya kenapa? Karena agar semua barang tersebut bisa dimasukkan ke dalam kompartemen Yang berada di atas tempat duduk teman-teman semuanya Beberapa maskapain biasanya cukup ketat ya untuk masalah bagasi kabin ini Nah ada yang meminta para penumpangnya itu untuk menimbang bagasi kabin terlebih dahulu Pada waktu saat check-in Dan ada juga yang menimbangnya pada saat akan boarding masuk ke pesawat Jika teman-teman ingin membeli atau menambah jatah bakasi tercatat Kita bisa membelinya pada saat proses pembelian tiket Ataupun pada saat check-in online Atau saat check-in di bandara Check-in online berbagai maskapai saat ini sudah menerapkan sistem check-in secara online Nah artinya gak usah perlu lagi check-in pada saat tiba di bandara Nah check-in online ini biasanya dibuka dari mulai H-7, H-3, ataupun H-1 dari jadwal keberangkatan Jadi tergantung dari kebijakan dari masing-masing maskapai Pada saat check-in online ini biasanya kita akan diminta untuk memasukkan data diri Data bagasi yang dibawa, serta menyetujui turns dan conditions dari maskapai tersebut Nah setelah selesai semuanya, kita akan mendapatkan soft copy boarding pass Yang berisi informasi tempat duduk, waktu boarding, gate keberangkatan, dan yang lainnya Jika sudah melakukan check-in online, maka kita gak perlu lagi membawa tiket pesawat yang dikirim ke email Jadi kita hanya perlu membawa boarding pass ini baik di dalam bentuk soft copy ataupun dalam bentuk print out Pergi ke bandara Setelah semuanya siap, saatnya kita pergi ke bandara Dan jangan terlalu mepet pergi ke bandara karena kita tidak bisa naik pesawat jika kontor check-in sudah ditutup Jadi waktu itu aku ada pengalaman, 30 menit aku baru di check-in kontor Dan hasil tiketnya hangus dan harus kembali lagi ke check-in kontor untuk hari berikutnya Selain itu juga, kita juga gak pernah tahu ya apakah ada antriannya yang panjang di kontor check-in, security check, ataupun di bagian imigrasi Nah, oleh karena itu diusahakan banget untuk teman-teman semuanya untuk datang saat kontor check-in ini baru dibuka Nah, untuk penerbangan domestik, kontor check-in ini biasanya dibuka 2 jam ya sebelum keberangkatan Dan akan ditutup 45 menit hingga 1 jam sebelum keberangkatan Nah, sedangkan untuk penerbangan internasional, itu kontor check-in biasanya dibuka 3 jam sebelum keberangkatan Dan ditutup 1 jam sebelum keberangkatan Teman-teman, jadwal ini mungkin berbeda ya untuk setiap maskapai dan bandara Jadi silahkan cek kebijakan maskapai yang kamu gunakan Oh iya, satu lagi jangan lupa juga buat cek tiket kita di terminal berapa nih kita akan berangkatnya Bandara besar tuh biasanya memiliki banyak terminal nih teman-teman Bandara Soekarno-Hatta gitu kan Terminalnya itu terdapat 3 terminal Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal Ultimate Nah, oleh karena itu kita harus menuju ke terminal tercantum di tiket tersebut Jika kita ini salah ke terminal, kita akan membutuhkan waktu lagi untuk pindah ke terminal yang lainnya Meskipun masih dalam satu area bandara, tapi itu jaraknya dari terminal 1 hingga terminal 2 itu cukup jauh Setelah sampai ke terminal tujuan, kita bisa langsung masuk ke dalamnya Di beberapa bandara akan ada petugas yang meminta kita untuk menunjukkan tiket dan kartu identitas Kemudian di beberapa bandara juga ada security check di pintu masuknya ini Meskipun gak seketas security check sebelum masuk ke boarding launch dan terminal Nah, kalau kita mau langsung cek ini, silahkan cek layar informasi dan banyak tersebar di dalam terminal Nah, di sana akan ditampilkan informasi lokasi counter check in Dari pesawat yang akan kamu naikin bersama dengan informasi status penerbangannya Selanjutnya, kita akan melakukan cek in Jika kita sudah melakukan cek in online dan tidak akan memasukkan barang kebagasi tercatat Atau baggage road, maka kita bisa melewati tahap ini dan langsung menuju ke area security check Jika kita belum cek in atau sudah cek in online tapi ingin memasukkan barang kebagasi tercatat Maka kita harus melewati tahap ini terlebih dahulu Jadi, sebelum melakukan cek in, silahkan lihat di layar informasi terlebih dahulu Untuk mengetahui di counter mana kita harus melakukan cek in Nah, setelah selesai melakukan cek in Petugas akan memberikan kita boarding pass yang berisi informasi Tempat duduk, waktu boarding, gate keberangkatan, dan yang lainnya Untuk imigrasi penerbangan internasional Jika kita melakukan penerbangan internasional, maka setelah cek in Kita harus masuk ke area imigrasi terlebih dahulu Di sini, petugas akan memberikan stempel di passport kita Sebagai tanda kalau kita itu diizinkan untuk keluar dari negara tersebut Nah, sebelum memberikan stempel, petugas biasanya akan memeriksa passport dan boarding pass kita terlebih dahulu Mereka juga itu biasanya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kita Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang pernah ditanyakan ke saya dari imigrasi Mau kemana? Berapa lama di sana? Tujuannya apa? Perginya sama siapa? Banyak banget pertanyaan yang mereka ajukan Dari mulai yang serius hingga yang lucu Dan pastikan untuk menjawab semua pertanyaan itu dengan baik Gak usah gugup, gak usah ketakutan Karena biasanya petugas akan mencurigai kita Sehingga kita itu diinterogasi lebih lanjut lagi Security check Langkah-langkah yang biasa saya lakukan pada saat security check berikut ini Yang pertama, keluarkan laptop dan tablet dari tas Lalu taruh di tray, letakkan tas dan barang-barang bawaan di scanner belt Selanjutnya, taruh jaket, ikat pinggang, dompet, paspor, tiket, kunci, dan berbagai benda berbahan logam lainnya di tray Lalu letakkan di scanner belt Dan terakhir, silahkan melewati body scanner sesuai dengan arahan petugas Gampang kan? Menunggu di boarding gate Setelah melewati security check, selanjutnya kita bisa menuju ke boarding gate Nah, silahkan cek boarding pas kita untuk mengetahui di gate mana kita akan naik ke pesawat Nah, ikuti petunjuk yang ada hingga kita sampai di gate yang tercantum tersebut Di boarding gate terdapat lounge yang berisi banyak tempat duduk untuk menunggu waktu boarding ke pesawat Nah, di sini juga biasanya terdapat banyak tenan-tenan ya yang menjual makanan, aneka oleh-oleh Kita sebut duty free karena menjual barang yang dijual bebas pajak Nah, jika waktu boarding sudah tiba, pihak bandara akan memberikan pengumuman melalui pengeras suara Dan silahkan menuju ke boarding gate dan mengikuti arahan dari petugas Nah, biasanya petugas akan memanggil penumpang berdasarkan kelompok baris kursinya Agar tidak masuk secara bersamaan Petugas juga biasanya akan memeriksa sekali lagi boarding pas dan kartu identitas kita sebelum dipersilahkan menuju ke pesawat Nah, di beberapa bandara kita bisa langsung masuk pesawat melalui garbarata Garbarata itu yaitu adalah semacam jebatan yang tertutup yang menghubungi antara terminal dan pesawat Jika pesawatnya ini parkir cukup jauh, kita tidak akan memasukinya melalui garbarata Tapi akan diantarkannya dengan bus shuttle Memasuk ke dalam pesawat Kita sekarang udah ada di pintu pesawat nih Nah, biasanya di sini akan ada pramugari atau pramugara yang menyapa sekaligus mengecek boarding pas kita Pramugari tersebut juga biasanya akan menunjukkan sebelah mana sih tempat duduk kita Oh, sebelah sini pak atau sebelah sana pak Silahkan langsung menuju ke tempat duduk yang tertera di boarding pas kita Nomor tempat duduk terdapat di kompartemen di atas Nah, jika sudah menemukan tempat duduknya Silahkan taruh tas dan barang besar di kompartemen atas tersebut Untuk barang-barang yang kecil bisa taruh di bawah kursi di depan kita Dan silahkan duduk di kursi dan kencangkan sabuk pengaman Sambil menunggu proses boarding penumpang selesai Tiba di bandara tujuan Proses turun dari pesawat menuju ke terminal ini sama seperti proses ketika naik ke pesawat Terkadang kita akan melalui jembatan garbarata Terkadang kita akan dihantarkan oleh shuttle bus Dan terkadang kita juga harus jalan kaki ke arah terminalnya Nah, saat memasuki terminal silahkan ikuti penunjuk yang ada Jika kita ingin pindah pesawat ataupun transit silahkan masuk ke area transit Nah, jika ini adalah bandara tujuan akhir kita Maka silahkan langsung menuju ke imigrasi, penerbangan internasional ataupun pengambilan bagasi untuk penerbangan domestik Jika kita ingin berpindah pesawat silahkan untuk menuju ke kontar transit Di sana petugas akan memberikan kita boarding pas baru untuk menaiki pesawat yang berikutnya Kita bisa langsung menuju ke boarding launch untuk menunggu penerbangan selanjutnya Bisa gak sih kita keluar bandara terlebih dahulu sebelum terbang lagi? Bisa, tapi sarannya jika penerbangan selanjutnya itu lebih dari 6 jam lagi Jika kurang dari itu lebih baik langsung transfer aja karena waktunya itu sangat terbatas Nah, jika ingin keluar kita tidak usah masuk ke area transfer Tapi langsung saja ke bagian imigrasi dan pengambilan bagasi seperti penumpang lainnya Jika kita sedang dalam penerbangan internasional Maka area selanjutnya yang harus kita tuju adalah imigrasi Silahkan persiapkan pasport dan juga boarding pas penerbangan kita Untuk diserahkan kepada petugas imigrasi nantinya Beberapa negara juga mensyaratkan kita untuk mengisi formulir imigrasi dan beacukai terlebih dahulu Ada yang dalam bentuk kertas ataupun dalam bentuk digital Nah, maka dari itu silahkan isi terlebih dahulu formulir tersebut Agar kita bisa dengan lancar melewati imigrasi Nah, setelah sampai di area imigrasi Silahkan masuk ke dalam antrian sesuai dengan loket imigrasi yang akan kita tuju Biasanya loket imigrasi tersebut terbagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis pasportnya Misalnya pasport lokal, pasport internasional, pasport diplomatik, pasport bisnis, dan pasport yang lainnya Nah, proses imigrasi ini sebenarnya sama seperti ketika kita akan terbang Namun imigrasi masuk negara ini biasanya lebih ketat dan menegangkan dibandingkan imigrasi luar negara Soalnya tidak sedikit penumpang yang tidak lolos imigrasi dan harus dideportasi ke negara asalnya Mengambil bagasi Pertama-tama silahkan lihat layar informasi yang ada di area pengambilan bagasi Nah, di layar tersebut biasanya tercantum nomor penerbangan dan lokasi conveyor belt pengambilan bagasinya Nah, selanjutnya silahkan menuju ke lokasi belt tersebut sesuai dengan penerbangan kita Koper dan barang-barang bagasi lainnya akan diletakkan di belt secara bertahap Jadi bersabar saja ya teman-teman Jika barangnya belum ada nih Nggak bakal kelewat, nggak usah panik Karena akan berputar kembali ke arah kita Nah, saat kita mengambil koper dan barang lainnya Diperiksa kembali nomor bagasi yang terdapat di tag koper dan di resi yang tertempel di boarding pass kita Pastikan nomornya itu sama untuk menghindari bagasi yang tertukar dengan penumpang lainnya Jika barang bawaan kita banyak Di area pengambilan bagasi ini juga biasanya terdapat troli Kita pakai secara gratis Dan jika butuh bantuan Maka kita bisa menyewa jasa porter untuk membawakan barang-barang bawaan kita Nah, setelah mengambil bagasi Untuk penerbangan internasional Kita akan melewati security check dan bea cukai terlebih dahulu Namun untuk penerbangan domestik Kita bisa langsung keluar setelah mengambil bagasi ini Bea cukai dan custom Hmm, ini bener-bener harus diperhatikan Jika kita membawa barang yang perlu dilaporkan dari luar negeri Maka kita harus melaporkannya di bea cukai ini Jika barang yang kita bawa termasuk ke dalam objek pajak Maka kita juga bisa membayarkannya Pajaknya di bea cukai ini Nah, ketentuan mengenai barang-barang yang harus dilaporkan ke bea cukai ini Berbeda di setiap negaranya Maka dari itu silahkan baca peraturan bea cukai dari negara tujuan kita Sebelum kita terbang ke negara tersebut Agar kita bisa mengikuti peraturannya Nah, jika sudah melewati semuanya Maka kita bisa keluar dari terminal bandara tersebut Dan selamat! Kini kamu sudah resmi naiki pesawat untuk pertama kalinya Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman Yang ingin naik pesawat untuk pertama kalinya ke luar negeri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan tetap baik ya God bless you! Bye-bye!